bismillahirrahmanirrahim wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum saya masuk ke tema saya perlu merasa meneruskan kalimat caknon itu tadi yang mengatakan bahwa beliau mangga yang sudah matang tapi ada kejutnya terus mengatakan bahwa aku kemampu kemampu setelah pencet tapi sebelum matang itu tidak bisa dipotret sendiri-sendiri ada kalimatnya yang terkenal dari dunia ada kalimatnya Newton dia mengatakan saya tidak bisa disini kalau tidak berdiri di pundak raksasa betapa dia menghargai generasi sebelumnya betapa dia menghargai generasi sebelumnya yang tidak pernah boleh kita lupa adalah kita semua ada disini itu karena generasi sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya melakukan apa yang mereka harus lakukan dan salah satu yang dilakukan mbak Nun pada level personal pada level keluarga adalah mangani kecut kwe mau agar anak-anaknya tidak mangan kecut kan gitu kalau bisa lihat anda sendiri jadi senyum saya tentu lebih manis dari Cak Nun merasa ngulih karena sejarah hidupnya masuk pada semua yang ada dalam tubuh kita termasuk senyumannya tarian ototnya dan seterusnya itu kan tulisan sejarah juga tulisan sejarah sepanjang dari kita lahir sampai sekarang dan tentu tidak bisa saya pada posisi ini kalau tidak punya bapak Cak Nun bagaimana saya mengabdi kepada Cak Nun luar biasa tuh ngalungnya wak edwi luar biasa wak edwi enggak tapi saya pengen mengatakan bahwa itu konsep atau pola yang berlaku di banyak skop di banyak apa bahasa Indonesia ini skop di banyak lingkup di berbagai macam cakupan cakupan keluarga cakupan komunal cakupan apa namanya negara bangsa dan seterusnya bahwa kita yang ada sekarang itu ada roh nenek moyang yang hadir dalam diri kita roh nenek moyang mungkin saya enggak ngomong roh yang apa tinggi-tinggi tak mau yora bakal paham jangko neng komentar neng YouTube mesti ngomongnya kira paham aku yang paham klaim-klaiman paham-pahaman padahal rapaham ya kan gitu saya mengatakan roh itu maksudnya bahwa misalnya anda mau masuk cuci kaki itu kan juga dapetnya dari kebiasaan bapak ibu ibu bahwa ibu dapetnya dari mbahnya kebiasaan yang baik diteruskan kepada anak cucunya berapa ya tak potong berang jadi kalau soal roh tadi paham-pahaman tadi kan hel ada yasalu nagaani roh kulir roh kulir roh min amir roh jadi mereka bertanya kepadamu wahai muhammad mengenai roh terus katakan wahai muhammad bahwa roh itu adalah urusan Tuhanmu terus kita punggel disitu berarti saya berbeda saya berbeda makanya kita mendekat ke Allah kita bertauh kita bertauh supaya kita juga namanya kesawapan apa ya kena resonansi dari Allah karena kita ini roh juga gitu ya cipratan dari roh Allah maka kita juga maka mari menyatu kepada maha roh itu supaya kita kecipratan syukur-syukur pemahaman gitu ya ya mungkin perkiraan tapi syukur-syukur itu pemahaman mungkin saya turunkan sedikit ya kok debat ilmu rohnya kayak apa? gue debat raih yang benar 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 kan gak ada yang sama itu nyambungnya pada kalau tadi si mbak ngomong kenal sama Tuhan kan nyambungnya pada man arofa nafsahu siapa yang kenal dirinya maka mengenal Tuhannya maka Tuhan siapa tahu memberi bocoran tentang ruhnya tersebut ya tapi gue apa namanya kita bahas kapan-kapan saya teruskan itu tadi bahwa ada cerita yang bermacam-macam cara untuk menunjukkannya kadang-kadang satu potret sudah bisa memberi cerita betul gak? potretnya di crop sedikit ceritanya berbeda misalnya ada pengemis tangannya nyedaknya nyekel duit di foto itu memberi apa nyolong? jiku apa nyei? satu foto itu apakah ada bisa berbicara maknanya? gak itu nyolong ya mungkin nyei ya mungkin betul gak? betul nah kita butuh potret berikutnya berikutnya gimana sih tangannya mendekat membawa uang atau menjauh membawa uang baru kita bisa menebak-nebak kemudian ceritanya seperti apa banyak hal di dunia yang memang ceritanya tidak selesai hanya dengan satu potret seperti banyak kejadian-kejadian yang salah satunya adalah yang apa namanya dikatakan Mbah Nun kemarin Mbah Nun kesambet dan seterusnya itu tapi kebetulan saya dididik menjadi anak yang soleh loh dididiknya belum tentu jadi dididiknya dididiknya jadi anak yang soleh jadi nih ya saya soleh dengan cara yang agak radikal dengan memberi cobaan kepada orang tua baiklah orang tuanya sabar kan masuk surga itu anak soleh kan membawa orang tuanya masuk surga jadi ada yang memberi doa kalau saya memberi cobaan oh karena surganya tinggi cobaannya juga harus tinggi kan nah salah satu cara memberi cobaan dalam terapet itu adalah itu memang ada budaya egaliter di kita bahwa kita sering ngobrol sering diskusi dalam banyak hal dan kita paham bahwa tadi itu tua muda tinggi rendah apa namanya sudah duluan sebelumnya dan seterusnya yang polaritas seperti itu itu dalam dua manusia atau apa dalam dua orang itu selalu punya multidimensi mungkin di dunia kehidup misalnya di dunia urusan agama apa ayat kauli ya simbah bisa lebih tua daripada saya pengalamannya luar biasa dan seterusnya tapi bisa di urusan fisika aku lho itu aku lho yang ngerti urusan fisika simbah hukum nyoton gak paham lho bukan ya karena memang setiap orang pasti punya kelebihannya dan punya kekurangannya terus kemudian kan bagaimana kemudian kita mengisi satu sama lain nambai ngurangi berdialektika dan seterusnya dan dalam dialektika bernobrol sesuatu yang penting itu pasti punya potensi menyinggung iya nek penting untukmu mesti punya potensi menyinggung nek gue dijak ngomong tentang hari ini makan apa debat iso gak ribut tapi kalau sudah ditanyain kapan rabi bisa tersinggung gue pas lebaran kan ancaman terbesarmu gue lebaran mudik lewis tuara rabi-rabi gue sudah berusaha bu tapi belum ketemu mertua gilaf kan gitu paham maksud saya ya paham maksud saya ya bahwa pada dialektika itu pasti punya potensi menyinggung satu sama lain in order to think untuk bisa berfikir hal-hal yang penting kita harus meresikokan untuk menyinggung atau tersinggung betul gak? semua hal yang menghasilkan sesuatu itu pasti ada resikonya gue ini mbak pacar ini mbak ceman-cemanmu yang ada yang naksiri itu ada resiko ditolak betul gak? yang ada resiko ditolak mesti ramah menarik gue kayak aku ya yang kira-kira ditolak kalau misalnya wajib gue pengalamanku ditolak apa namanya ee kemudian ketika ada resiko tersinggung itu apa yang kita dapatkan ketika kita mendapat kita sudah bisa melewati itu yang kita dapatkan adalah masing-masing menjadi tumbuh lebih dewasa betul gak? ada salah satu lagu leto yang sebenarnya gak pernah dikeluarkan tapi dibocorkan setelah semua badai yang berhembus telah reda tertinggallah diriku dan dirimu saling menjaga badai pasti berlalu walaupun itu belum lengkap hari yang cerah ya pasti berlalu setiap malam ada siangnya setiap siang ada malamnya yang perlu kita pastikan adalah pada semua pergesekan itu kita bareng-bareng tumbuh karena akan sia-sia pergesekan kalau tidak ada pertumbuhan kalau untuk urusan salah bener tunjuk aku satu hal di dunia apa ya terserah bisa tidak salah bisa tidak benar saya mau ngomong aku apa ya bisa tidak salah bisa tidak benar karena salah benar tidak pernah berdiri sendiri salah benar selalu ada asumsi ada aksioma yang mendasarinya ini contoh sedikit kemarin tiba-tiba ada yang bertanya soal agak itu kan naik ke sidratul muntah menembus langit tujuh itu gimana itu kemana itu terus aku nanya naik itu kemana sih yuk naik ke atas langit coba itu kan mengandung asumsi naik itu mengaksumsikan bahwa kalau kamu di bumi naik itu lebih jauh dari bumi berarti betul gak kalau tidak ada pijakan naiknya kemana kalau kamu udah di tengah apa namanya ruang angkasa yang gak ada kanan kiri maju mundur atas bawah kweronoki munggah po medun neng kutub utara ngono munggah tapi neng kutub selatan ngono medun paham gak di kutub utara ke kanan itu bisa naik tapi di kutub utara naiknya itu ke kiri loh naik itu sendiri tidak bersih sebagai tidak berhenti pada naik itu selesai kita tahu maknanya naik gitu kan gak juga artinya semua informasi itu bersambungan satu sama lain orang yang dengan mudah ngomong bener salah tanpa tahu cerita penuh dan tidak siap dirinya berubah ketika fakta baru datang itu adalah orang-orang yang tidak punya kesempatan untuk tumbuh disini makiyah kemarin saya ditanyain apa sih makiyah itu dan saya menjawabnya begini makiyah seharusnya saya mengutip ayat kauniyah ngeri itu alat kauniyah itu kauniyah karena semua pola itu pasti bisa dilihat di alam Tuhan memberi contoh pada semua level kalau kita mampu melihat polanya kita akan punya jembatan untuk memahami pada semua level yang berbeda dulu di peradaban kehidupan di muka bumi menurut science itu ada era yang namanya cambrian era cambrian cambrian Google itu era dimana curiganya kadar oksigen tiba-tiba naik sangat tinggi sehingga terjadi ledakan jenis hewan iwak fish ampibi ada afes manu-manuan ada mamalia ada kadal-kadalan reptil dan seterusnya terjadi ledakan sangat banyak jenis tiba-tiba Tuhan kreatif maksudnya maksudnya tiba-tiba Tuhan ya kreatif ke awal tapi tiba-tiba ada satu zaman dimana tiba-tiba jenis hewannya tiba-tiba sangat banyak terus kemudian itu era yang tidak panjang ya tidak panjang ya juta tahun era yang tidak panjang tapi kemudian menjadi sedikit kenapa? karena ada yang bisa beradaptasi ada yang tidak bisa beradaptasi yang beradaptasi bertahan yang tidak beradaptasi punah mati nah saya melihat gini salah satu kelebihan ma'iyah adalah kita bisa ngomong apa aja walaupun yang mungkin siap hanyalah ma'iyah kalau kita ngomong gini ya didalah youtube sendiri wester singgung di Gowenengati di ma'iyah karena kita bisa ngomong apa aja saya ngomong hal yang sama terjadi ledakan yang berbeda di setiap kepala kenapa? karena saya cuma nambahin garam bumbu yang lainnya ada di kepalamu semua betul gak? terjadi ledakan, 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 ledakan ada ide baru pemahaman baru dan seterusnya bisa jadi yang bulan berikutnya berbeda lagi berubah lagi karena tambah dewasa yang kemarin dibuang mati jadi tambah dewasa lagi nah itu the cambrian explosion seperti itu ide baru, ide baru, ide baru walaupun mungkin 90% diantaranya mati karena yang bertahan hanyalah yang paling kompatibel dengan kebenaran Tuhan ya syaratnya mengkwido yang kebenaran bertahan paling lama itu yang paling mendekati kebenaran Tuhan paham logika saya gak dengan kalimat ini? karena kebenaran Tuhan berlaku sepanjang zaman dan seluas ruang betul gak? mu'arab saman sa'iki arat tiga juta tahun kemudian tiga juta tahun sebelumnya kebenaran Tuhan masih bener atau gak? jadi kebenaran yang bertahan semakin lama itu kebenaran yang lebih mendekati ke kebenaran Tuhan kita yang bener seminggu sesuatu berubah meneh berarti kita tumbuh menuju kebenaran yang lebih mendekati kalau anda perhatikan kalau anda perhatikan aja sedikit jaman muda anda dapat informasi baru gini informasi baru gini berubah terus pikirannya gerk gerk lama-lama ditabrakkan dengan pengalaman hidup tadinya yang setiap hari berubah bisa seminggu sekali berubah lama-lama bisa sebulan sekali berubah lama-lama setahun sekali berubah dan itu tetapi terus berubah tapi waktunya semakin lama kenapa? karena kita semakin mendekati apa? kebenaran Tuhan orang yang baru bisa menyerap kebenaran dari satu potret itu ya kebenaran Tuhan tapi tingkatnya mengsak detik tingkatnya mengsak menit karena dia tidak bisa melihat cerita panjang anda pernah nonton cerita kancil dikejar sama harimau terus apa sini ada suling-suleman lidahnya diletakkan diantara apa? bambu pernah denger cerita itu? cah milenial apa yang ngerti apa yang ngerti apa yang ngerti Naruto nih cah milenial Naruto kalau One Piece tapi makna maksudnya gini makna yang kita ambil dari cerita itu tergantung dari porsi cerita yang kita lihat kalau kita ngelihat pas singa nya naruhin lidah di apa? di bambu kita cuma bisa ngelihat goblok singa lagi kalau kita ngelihat cerita kancilnya pintar kancilnya kalau kita ngelihat penipuannya licik kancilnya si satu cerita bisa punya seribu makna dan yang benar mana? yang benar adalah mana yang menumbuhkanmu kalau yang kamu ambil adalah cerita yang membuatmu tidak tumbuh itu adalah pengalaman yang sia-sia tapi kalau yang kamu potret menumbuhkanmu itu jadi pengalaman yang benar kebenarannya bukan pada informasinya atau pemaknaannya kebenarannya pada dia yang menumbuhkanmu kebenarannya orang yang ngomong paling mengerti sehingga aku nonton youtube ini yang ceramah yang komen youtube ini yang video wah dawa banget kayak menurutnya apa menurutnya wah jikur dawa banget yang paling mengerti-ngerti gak apa-apa itu kebenaran pada level dia semua orang punya level kebenarannya masing-masing yang perlu kita butuhkan untuk kalau untuk dirimu sendiri hidup di apa namanya di hutan orang urusan kebenaranmu dewi tapi kalau untuk kebenaran bersama kita perlu garis merah karena manusia untuk bisa berkumpul itu ada kebenaran eh ada persamaan untuk kumpul itu harus ada persamaan dan harus ada perbedaan itu syaratmu telah kalau perbedaan semua ngapain kumpul ngomong merah iso bahasanya beto kalau sama semua ngapain ngobrol ngapain ngerti satu sama lain kok ngapain kan gue bisa belajar sama kamu juga kok kan gitu jadi syaratnya kumpul adalah ada yang sama dan ada yang beda dan otak manusia kadang-kadang ngeliatnya beda mana duluan ngeliat bedanya duluan dan ada yang ngeliat samanya duluan kira-kira strategi mana yang paling optimal untuk pertumbuhan ngeliat bedanya atau ngeliat samanya oke saya sudah tahu pacaran tak ceritanya pengalaman pacaran yang gue nyedak cewek dik senanganmu makan apa dik pecel lili kamu langsung ngomong beda sama saya saya sukanya pecel apa podo dik mana yang itu podo dik walaupun gue mukok karo lele karena naksir cewek tak pangan urusan lah sama saya juga seneng lele karena secara bawah sadar kita paham bahwa persamaan itu mendekatkan tapi perbedaan itu men menjauhkan tapi jangan lupa bahwa perbedaan itu pintu untuk pertumbuhan tumbuhan saya tanya tidak saya sewaktu-waktu menyelah gitu ya gue kau niai top ya tak selah dengan gue kau liah ya siap jadi gini pak atau saya tanya jadi kan ini tadi rumusnya sabrangan luar biasa ini kan Einstein abad 22 kan jadi persamaan itu mendekatkan perbedaan itu menjauhkan ada hadis Rasulullah SAW ikhtilafu umati rahmatun jadi Rasulullah mengatakan bahwa perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan antara umatku itu merupakan rahmat kan itu tidak memenuhi apa yang sabrang ngomongkan perbedaan itu menjauhkan kok malah malah rahmat maka kalau saya kemudian saya itu bukan informasi itu perintah dari Rasulullah kalau kamu berbeda temukanlah kenikmatan dalam perbedaan itu gitu loh gitu loh bukan perbedaan adalah rahmat temukan rahmat di dalam perbedaan nah itu kalau sabrang membahasakannya meskipun kamu berbeda tetap jadikan itu alat untuk kalian masing-masing tumbuh dan bersama-sama tumbuhkan jadi rahmat itu pertumbuhan itu gitu menubrang jadi aku menegaskan bahwa aku sesuai dengan ayat Allah dan hatis Nabi Muhammad SAW jadi aku khawatir aku tak backup terus terima kasih aman aman insyaallah aman 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 ini 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 kan tadi kita udah ngomong satu potret potong cerita itu bisa menjadi makna yang berbeda coba kita urut dari perbedaan anda tahu persamaan itu menenteramkan mendekatkan perbedaan itu membuat kita gasruk-gasruan awalnya betul enggak? tapi ketika kamu tumbuh kamu akan menemukan bahwa dalam hakikat perbedaan pasti ada persamaan yang bisa kita ambil pasti aku manis menjamin pasti kenapa? karena konsep tawhid pada endingnya semua akan menjadi satu itu semua perbedaan itu pasti akan ketemu sama 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 dan seterusnya kalau kamu mesti ada yang bantah aku yakin komen youtube aku bisa ngerti jenis bantahnya apa aku bisa gemes komen apa jenis ada akunnya video 9934 bapak ini jenisnya ngecak nomor atau nomor togel ada akun-akun anonim apa kok sama beda kita beda mungkin disamakan agamanya berbeda dan seterusnya dunia itu tidak selebar pengetahuanmu paham gak? dunia itu gak selebar pengetahuanmu tidak sesempit pengetahuanmu yuk lebar lah seneng lah dia kan merasa dirinya kan sangat pandai itu itu kan berlawanan kalau kamu percaya konsep tahuit bahwa inti sari semuanya sebenarnya adalah satu semua perbedaan nanti endingnya kan pada satu hakikat pemahaman yang sama nih pasti bahwa berbeda itu karena durung tekan utegi jangan salahkan dunia ketika otakmu terbatas wisto faktor terbesar dalam kebodohan manusia itu adalah dia tidak mampu aku melihat bahwa otaknya goblok asumsi pertamanya aku pinter gak masuk akal kalimat gak masuk akal itu ada dua kemungkinan akalmu sempit orang iso dileboni kan ada kemungkinan itu kemungkinan kedua memang tidak bisa di olah kausalitasnya gak jelas nih akal mana yang kamu pakai mungkin masuk akal tipe akal kadal bukan akal manusia mungkin kan gitu tapi ada kemungkinan lain yang lebih besar otak murah cukup meroses informasi tersebut jadi lebih enak ngejudge daripada berfikir nah tak terus kita di tentang perbedaan syarat untuk salah satu metodologi paling efektif untuk menemukan persamaan dari perbedaan adalah meninggalkan truth kita dalam titik meninggalkan itu tunjuk toguang ya coba kita keluar dulu sebagai orang kosong melihat diri dia dan kebenaran dari sudut pandangnya karena kebenaran ini juga mengandung sejarah mengandung apa namanya orang tuanya siapa pendidikannya gimana dan seterusnya karena tidak ada satu orang pun di dunia menurut saya menurut kusnudon saya yang dengan sengaja pengen mengeluarkan kesalahan pasti pengen mengeluarkan yang paling benar menurut dia yang kita tidak pahamkan kebenaran versi dia seperti apa uang angka 6 sama angka 9 aja kita bisa debat kalau berdirinya di tempat yang berbeda paham ya maksud saya nah jadi seperti cerita kemarin saya kalau di video itu akan kelihatan bahwa saya yang apa namanya ngajak ngobrol si mbah sikto ini apa namanya Indonesia ini orangnya pandai semua pinter-pinter banget ini jadi IQ nya di atas 75 rata-rata kalau 75 kebawah kan idiot kita kan tinggi IQ nya 78,54 rata-ratanya segitu jadi di sikto kita tidak bisa apa tidak bisa tidak ngitung apa yang paling primer apa namanya paling pokok dari apa yang kita lakukan karena semua itu manusia urusannya keputusan keputusan kita melakukan sebuah keputusan efeknya seperti apa dan nomor satu menurut saya sebelum intelektual dan apa dan yang lain menurut saya yang paling penting adalah yang namanya stabilitas kalau ngomong bareng-bareng karena kalau stabil lagi diwesomangan mikir mangan anda tidak stabil di kampung saja anda kan tidak berani keluar dari rumah karena takut keluar sedikit dicolong mending di rumah terus ya toh tapi kalau di rumah terus tidak ada jaminan keamanan misalnya kita tidak akan mampu mikir seorang panganan oke kalau diwesomangan diwesomikir sesuatu yang lebih tinggi orang yang bisa berpikir apa filsafat rata-rata ya sepikir aneh-aneh itu biasanya ada masalah dari panganan tidak ada masalah dari panganan tidak ada masalah dari panganan tidak ada yang ngobrol filsafat di Doni Raimu sepikir sepikir tidak ada yang tidak ada yang bisa makan filsafat kan gitu tapi begini bukan yang ngomong filsafat salah yang tidak ngomong filsafat salah semua punya tempatnya masing-masing kalau anda lihat video saya di channel youtube yang saya buat yang namanya damar.panuluh mau gak di subscribe asuk asuk saya kan mengatakan bahwa begini di masyarakat itu tumbuh norma yang kita sendiri tidak sadar tumbuhnya gimana betul gak kamu menggunakan emotikon misalnya itu karena belajar atau karena nonton lainnya tau gak emotikon gini itu artinya apa jan janit tos tapi kita makanya buat apa buat sungkem nyembah apa salah karena kita tidak setia dengan pembuatnya apakah itu salah kamu gak bisa ngontrol pikiran banyak orang kalau ternyata itu bahasa komunikasi untuk sungkem di Indonesia ya itu yang terjadi wis dan gak ada konferensi nasional menentukan ikon tos itu tadi sungkem atau tos kan gak ada toh konferensinya yuk kita setuju bahwa ini gak eno tapi muncul sendiri dan kita setuju satu sama lain itu artinya terjadi norma yang muncul sendiri norma adalah yang tadi katakan garis merah dari perbedaan ini tadi garis merah dari perbedaan manusia ini tadi dalam satu ruangan eh dalam satu space anda pindah sedikit ke tempat yang lain normanya berbeda ini artinya apa ini artinya apa ini artinya apa ini artinya apa apa yang apa yang ini yang ini jempol otakmu ini ini guyu apa karena otakmu ini maknanya udah beda bukan harfiah ini maknanya gini tapi kalau anda ke inggris gini wah ngesu wangkono ngapa ya ya aku menggok sidik ya karena dulu ada sejarah ada perang panjang antara Perancis sama inggris yang ece-ece yang ini hei dari jiku bisa ngomong gimana hari ini ini karena ada karena ketangkep di ketok dari jini agar gak bisa memanah jadi ini menghina tapi kenapa yang jadi hinaan internasional adalah gini kok ditunggu ini apakah ada konferensi yang menentukan bahwa internasional yang menentukan bahwa gimana cara tangan menghina satu sama lain yang kita setujui secara internasional onora berarti kan itu muncul sendiri persamaan yang kita pahami oke per daerah punya tempat sendiri itu persamaan persamaan antara per daerah per daerah sepanjang waktu apa namanya kemudian kan bisa saja Indonesia yang sekarang eh apa misalnya Jawa yang sekarang sama 100 tahun yang lalu berbeda nih ngini ngini beto misalnya ngini tadian apa ngini bian itu berubah ngini misalnya kan gitu ada perubahan sepanjang waktu apa kalau per daerah punya persamaan yang muncul sepanjang waktu juga ada persamaan yang muncul yang berlaku universal sepanjang selebar ruang dan sepanjang waktu balik ke tadi apa namanya itu di yang sepanjang waktu dirangkum dalam apa agama agama itu garis seharusnya menurut saya itu adalah resultan garis merah strategi terbaik manusia menghadapi zaman apapun karena dia tidak hanya resultan ruang tetapi juga resultan waktu karena saya tidak berlaku waktu makanya saya tidak berlaku yang dia bisa melihat inti dari setiap zaman mana yang kebenaran Tuhan apa artinya kebenaran Tuhan dia berlaku sepanjang zaman dan saya bilang maksud Tuhan tidak seperti itu Tuhan sudah memberikan kita seperti ini Tuhan itu maunya kita seperti ini saya tidak jamin seperti ini yang saya mau ngomong apa kok saya bisa ngomong maksudnya Tuhan seperti itu maksudnya maksudnya kita bisa jelas maksudnya Tuhan kucing oh maksudnya kucing saya ingin apa saya tidak tentu saya ingin saya tidak bisa menentukan maksud pikirannya apa kok saya ingin mengerti maksudnya kucing secara pasti tanpa keraguan paham ketidakmampuan melihat kelemahan dalam dirinya sendiri yang bisa kita lakukan adalah ngerangkeh kiro-kiro ini perhatikan tolong perhatikan kalau anda sudah punya teori yang pasti dalam hidup mesti ini tidak lama dibatalki kiro-kosiala teori berubah jajal perhatikan perhatikan kancamu manis yang menerita kancamu tahu artinya maksudnya ketika digagalkan itu Tuhan sedang mengupgrade dirimu untuk kebenaran yang lebih panjang gue loh diwiki ratusan manusia itu ratusan ribuan tahun yang ilmunya tidak semua ilmu ditemukan sekarang loh ada yang keringuntal loh keringuntal loh stabilitas misalnya gini aku bangga sama Indonesia oleh bangga ini kita nyumbang apa kita tiba-tiba itu bangga Indonesia adalah negara yang stabil aku melu nyumbang stabil Indonesia kita bisa mengalahkan penjajah melu perang apa co bangga aku tidak popo tapi menurutku ayo bangga pada sesuatu yang kita ikut lakukan nah jadi anda sekarang sekarang ini kan banyak yang ilmu ratusan ribuan tahun itu dibangun sekarang disini ada yang kesini tanpa naikin ban ban becak ban pit ban motor hampir semua naik ban tuh minimal ban ikan cani itu kan turunan dari masa lalu kamu tidak perlu menemukan apa namanya menemukan dari nol kan gitu dan sampai sekarang masih ada penemuan baru enggak kita masih tumbuh tambah pinter enggak lihat loh cerita kebenaran tuh jalannya ribuan ratusan ribuan tahun gimana kamu bisa merasa mengerti manusia mengerti orang mengerti apa sebenarnya kebenaran hanya dengan satu potret video sepuluh menit merasa landep-landep kita paham semua maksudnya paham maksud saya ya oke kita cari kesamaannya kalau ngomong gitu kalau kita mau ngomong tumbuh bersama sebagai Indonesia lebih penting mana gini ini salah satu lebih penting mana kamu ngeplak anakmu agar anakmu tidak mengulangi misalnya anakmu nyolong nyolong apa sini duit dikancane duit dikancane duit kok ngerti konsep duit nyolong permen kancane misalnya gitu tak keplak plak lebih penting kesakitan dia atau lebih penting masa depannya masa depannya orang apa bodi keplak tega tega kenapa anda tega karena anda punya proyeksi waktu ke masa depan kebetulan mbak ya anakmu resok protes anakmu WSSMA nyolong rokok keplak anda sih bales raka yang satu bisa melihat sampai jauh yang satu melihat momentum saat itu yang harus mengalah siapa yang bisa melihat jauh kenapa? karena cara ngajari bisa bermacam-macam yang dikeplak orang itu orang kuat berarti saya dikeplak gantian tak colong gue nyolong apa sih rokok tak colong cawetmu sesuk tangi turu arah sekolah cawet kundi cawet kundi takkan rokok yang tak colong kayak sudah terjadi dialektika yang menumbuhkan saya pernah ngomong objektif tujuan itu fanatik cara fleksibel tujuan saya mau ke solo caranya lewat jalan naik macet golek jalan lio bani bacal tambel ke motori calong uang calong motor kan sana yuk 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 salah gue maksudnya tapi maksud saya ya nah saya ngomong sama Simba saya tidak akan pernah ragu dengan tujuanmu dan cintamu pada Indonesia gak pernah ragu aku dan saya tidak akan mampu melawan itu dengan intelektualku walaupun aku paling pintar saat Indonesia ya aku tidak akan sorry aku rapi enak ngomong ini kebenaran itu kadang-kadang gak enak diomongkan jadi jadi ya 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 aku mau ngomong sama Simba saya tidak akan mampu melawan bukti istiqomahmu jenengkan gawe mau coba pat pat likur tahun gawe neng kono pirang puluh tahun pirang puluh tahun westo sampean sudah punya hak arp ngopowai tujuannya dan saya tidak pernah ragukan tujuanmu neng ayo toh orang-orang kabeh wonggi cauroni so dikeplak nawai anak gugu ini dikeplak malah tambah atos neng dirayu tambah melaku jadi setiap anak kan beda-beda neng kena singkis dua anak asus nyurus ya wuyo sorry sorry tak salah takut anak bujo megab-megab pendinya dulangan ini lato-lato isi anak ini cahlanang cahlanang ini gak baik pemain lato-lato ini gue melaku sih ini mood 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 gitu kan yang normal neng si ji ya gendal gandul orang-orang ini neng si telur lato-lato ini rwaduk ruwad ini jajal pirang undamu di cek di cek tolong di cek sebelah ikan camu normal asula tadi lali aku ngomong lato-lato oke tapi jangan mengesin mbak mbak yang apa namanya balik itu tadi saya sangat-sangat tidak akan pernah meragukan istiqomain jendengan untuk cinta sama Indonesia cinta sama generasi muda neng corone ayo kita sayang karo anak-anak dengan IQ 78 ini loh ini anak-anak cerdas semua ini jadi caranya juga harus spesial ayo kita cari cara mana yang lebih tepat apakah orang tua tidak pernah salah pernah salah tapi salahnya tidak pernah pada niat salahnya pada cara gue pernah salah cara didik anakmu yuk maksud gue ngerti anakmu ngerti langsung coro didik epi ya mesti jajal gini wah efektif gini orang gini efektif gini orang karena kita belajar dari kesalahan tersebut untuk agar efektif ngurusi si anak kita itu tadi nah saya remuk sama mbak mbak yuk tau apa kita pakai cara yang beda yuk karena saya yakin tujuan wongsa Indonesia ini podo ya kita semua pengen maju kita semua pengen makmur kita semua pengen bangsa ini api ya ya saya yang ingin mengen api akun disik saat turun kue rapopo semua tidak boleh di bazar tapi ya ada rapopo tidak masalah tapi kan jangan lupa negara itu terdiri dari manusia-manusianya kalau manusia nya masih makmur makmur tapi kan kita masih makmur kan dimaklumkan semua anak ini punya bakatnya sendiri-sendiri tapi saya pengen ngambil ke bersama apa persamaan diantara kita apa persamaan kita kita pengen podo-podo makmur, podo-podo apik yuk golek coros yang paling apik dan jangan lupa coros yang paling apik untuk tumbuh adalah tidak takut dengan perbedaan tapi menemukan apa yang sama dan menumbuhkan dari perbedaan orang yang taling tidak bisa dibawa maju adalah orang yang tidak bisa rembuk perbedaan ojo percaya kalimatku percaya kalimat bapak bangsa Pak Soekarno ada pedatonya tentang negeri utara lihat negeri utara yang damai tidak pernah ada pertengkaran tapi juga tidak ada kemajuan kita dibanting bangkit lagi dibanting bangkit lagi perbedaan tidak menghancurkan kita perbedaan menumbuhkan kita dan yang paling saya ingatkan musuh kita bukanlah saudara yang pengen sama-sama tumbuh musuh kita adalah masalah kalau aku ngelih kalau aku ingin aku ingin ngelih apa ini gedang terus yang benar apa apa diw ribut telok gedang telok gedang telok gedang perc kalau kalau mendiru makan gedang ya mutah mendiru makan telok ya mutah ya ayo aku bangun diw-dw tapi musuh kita adalah kelaparan musuhku bukan orang yang bangun yang berbeda paham tak tahu kan jujur jujur kalau aku ingin tahu makan salak angkat tangan asul lah jujur lato-latomu dicoloknya eh siapa tahu apa jenis pernah makan salak angkat tangan 100% yang belum pernah makan salak angkat tangan yang pernah menanam salak sampai berbuah angkat tangan nanti nanti tuh aku penerima benefit nguntel nanti orang tahu nandur tapi aku nandur di bidang hal yang berbeda disini ada yang jahit baju jualan kaos orang apa ya yang apa sini dodolan galon banyu gimana asuk gawin muka fotocah angelman golek contohi hah wah nge-slot itu hati-hati loh gue dong kamu karo zeus kaki antulanan slotku tuhan zeus petir tuhan zeus petir 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 lebih berharga daripada dayah asyuu ini aku ngerti ini gara-gara cahil itu kok dodok cahil itu dodok di pojokan itu harus Tuhan Yesus Tuhan eh Tuhan Yesus apa Tuhan Zeus Tuhan Zeus Tuhan Zeus ini ngopo cahil Tuhan Zeus tak delok ini ngeselot ngopo nge-dipetir kali papat mas waaas ya 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 anak muda anak muda tapi tadi paham maksud saya semua menyumbang pada yang berbeda ada yang nandur pelem ada yang nandur salah ada yang ngeri kelambi ada yang ngetar ke galon kita semua merasakan manfaatnya kita pegang satu tanggung jawab dan semua akan mendapat manfaatnya yang paling orang lainnya itu memegang tanggung jawab mengingatkan karena banyak orang tidak bisa membedakan bahwa mengingatkan itu juga sayang ya saya saya pilih diingatkan bapakmu atau diingatkan bapakmu teh ini cara menolong itu kayak gini aku masih kanu banget apa ini sayup-sayup teh 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 tidak semua orang jualan teh tapi semua bisa minum teh ini yang saya sebut cambrian explosion ini tiba-tiba teh mentuneng panggung tiba-tiba lato-lato nyekli kato edw tapi apakah itu tidak menumbuhkan kita minimal kebahagiaannya membuka pintu untuk pertumbuhan betul ya mari kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan kita punya persamaan bahwa kita ingin membangun Indonesia kita tidak mencari siapa yang benar kita mencari apa yang benar buat kita semua bukan buat aku bukan buat kamu tapi buat kita semua karena apapun yang kita lakukan setiap menanam pasti ada panenannya dan kita harap panenannya adalah baik untuk kita semua masyarakat Indonesia amin untuk awal mungkin itu dulu yang saya sampaikan monggo di respon iyo nyanyi menang kewis meh pecah gak sih jadi kewis aku pecah gak semua iyo paling rata-rata 76 26 lah ini nyanyi mana leto itu dulu cita-cita pengen mengikuti senior kita kalau dewa dulu bikin dewi-dewi leto pengen bikin leti-leti tapi ya belum kesampaian sampai sekarang sudah keduluan sama takdir sejarah keluar lato-lato itu tadi tapi ya karena itu jadi akun menurut daddy drummer kita yang megang akun instagram orang yang mainan lato-lato semua mention leto apakah itu berkah apakah itu ason aku yura paham lato-lato mention leto sampai kemarin trending topic ayo leto come back karena lato-lato sudah naik oke api uteku ini aku sensitif aku marah kenapa? karena leto adalah band papan atas dan bukan mainan kenapa disamakan dengan mainan yang cuma di yang mirip sama sama bilernu itu loh ada atau alasan tetepan alasan nesu aku ben serius kalau last tahun kalau kalau setahun lagunya terkenal se-Indonesia dipadak kekwetek kekwetek langsung ngomong kira-kira nganur aku punya emosi diremehkan semgi kan tapi kan kita berusaha melihat positifnya dipadak kekwetek kekwetek mending kekwetek makanya ngetak kita semua bisa merespon apapun dengan cara yang baik dengan cara yang emosional dengan cara apapun bisa tapi guide itu tadi sepertinya berguna yuk cari samanya dulu sebelum ribut tentang perbedaannya karena kalau kamu bisa belum menemukan persamaan berarti belum tumbuh salah satu kalimat yang keluar di diskusi martabat saya salah satu benar 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 lihat kau liah dan hatis dan segala macam ini salah ngomong aku aku langsung soalnya al iblisu salah satu ciri orang naik makom adalah ketika dia bisa menemukan pertemuan dari dua paradoks dua paradoks bertemu pada konsep yang lebih tinggi set iblis contoh iblis buruk asosiasinya gitu malaikat baik berlawanan atau tidak apa konsep yang menyatukan mereka pengabdian iblis yang nyuruh siapa malaikat yang nyuruh siapa kamu kemudian bisa melihat dua itu pada bungkus satu yang namanya pengabdian dengan cara yang berbeda ketika kamu menemukan itu semoga tingkat orang yang masih melihat pada paradoks paradoks di dunia saja ngomong tawhid aduh ngeri itu ini ronggo peci peci putih ngeri oke ya makiyah sedang apa namanya sedang mengalami semacam badai tapi kita sadari bahwa hidup itu ya ada badai ya ada hari yang cerah yang kita pastikan adalah pada badai kita tumbuh pada hari yang cerah kita tumbuh kita rangkul kebencian dengan melihat persamaan bahwa bencimu sebenarnya kamu rindunya sama kok sama saya kita pengen bangun Indonesia yang lebih baik dan kita bisa memberi contoh sebagai masyarakat yang pengen membangun dengan cara yang lebih baik saya pengen melempar bola simbah pengetahuan aku dengan simbah itu saya yakin bapakku jari simbah itu sepemahaman saya hidup pada lingkungan yang keras jadi wajar kalau nalurinya adalah petarung dan jangan anda jangan membayangkan kerasnya kepada orang lain sebelum melihat kerasnya pada diri sendiri simbah lebih keras pada dirinya sendiri kepada orang lain kepada anaknya orang lain aku menggoyun simbah atau sekarang kepada anaknya aku diguang limang tahun di kanada kurang keras dihina dengan kalimat enggak si bapak menghina aku sampai kanada itu ya cenasu aku tiga bulan gak ngimil apa-apa baru aku ngimil pak sudah sampai dibalas oh tak kira mati nguyu gue gue tahu dikira mati bapak murah takut angkat tangan artinya begini jangan melihat simbah dengan kerasnya bahwa kerasnya kepada dirinya sendiri itu jauh lebih keras daripada kerasnya kepada anak-anaknya karena cintanya kepada anak-anaknya termasuk kue-kue kita semua bangsa Indonesia momentum momentum ini bisa momentum ini bisa berjalan kedua arah terjadi congkrah gede-gedenan atau terjadi rekonsiliasi besar-besaran makiyah dari dulu ngomong tentang pentingnya inklusif pentingnya kita gandingan satu sama lain bola bukan di makiyah makiyah ngajak bareng dengan momentum ini kita ingin inklusif se-Indonesia sedunia bahkan gimana bola itu akan disambut kita tunggu matun bersyukur